Pemirsa Tim Putsal Universitas Politeknik Negeri Sriwijaya atau Polsri B meraih gelar juara Piala Pangdam 2 Sriwijaya selesai mengalahkan Tim Putsal Polsri A lewat adu penalti dengan skor 3-1. Laga lanjutan partai final tingkat universitas antara Polsri A menghadapi UPGRIA sejak peluit babak pertama ditiup. Jual beli serangan telah terjadi. Lengannya lini belakang UPGRIA serta kuatnya lini belakang Polsri A mengubah skor menjadi 2-0 hingga babak pertama usai. Di babak kedua, kedua tim tampil menyerang dan sama-sama mencetak gol sehingga merubah kedudukan menjadi 3-1 untuk kemenangan Polsri A. Tommy pelatih Polsri A mengatakan bersyukur atas kemenangan yang diraih dan merasa sedikit diuntungkan karena Polsri tampil lebih siap. Tommy optimis untuk juara dengan disertai doa dan usaha. Ini lumayan menarik lah. Alhamdulillah kita bisa diberikan kemenangan. Mungkin kita sedikit beruntung karena kita dapat memanfaatkan momentum sehingga kita bisa memenangkan pertandingan. Kunci dari kemenangan ini sendiri apa? Kesiapan. Alhamdulillah Polsri lebih siap sepertinya. Dalam hati-hati lebih siap untuk teman turna main kali ini, event kali ini, Polsri lebih siap. Sementara itu Yayan, pelatih Universitas PGRI A Palembang mengatakan pertandingan berlangsung menarik dan mengakui bahwa Universitas PGRI kurang dalam persiapan. Lebih lanjut, Yayan mengatakan memiliki target untuk lebih baik daripada hari ini dan optimis bisa juara di turnamen selanjutnya. Menarik ya walaupun kita kalah, ya secara tim, individuan kita kalah, tapi kita kalah persiapan lah, mungkin kalah persiapan di sini. Tadi kurangnya di mana, pemain yang tersebut? Yang pertama pasti fisik, pemisi fisik, karena kita baru latihan itu sekitar 2 minggu. Dibandingkan mereka, ya mereka udah latihan hampir 1 bulan, karena kemarin habis kors seni antar Polsri, Politeknik. Untuk kedepannya, apa yang bakal diperbaiki dalam permainan? Yang pasti fisik harus diperbaiki dulu, karena fisik yang menunjang semuanya.